Intro Bulan Ramadan pastinya akan terasa lebih nikmat bila dijalani bersama-sama dengan keluarga tercinta maka di bulan suci Ramadan ini penyanyi dan pemain film Tasha Camilla yang tengah mengemban pendidikan S2-nya di Amerika Serikat memutuskan untuk pulang ke tanah air agar bisa menikmati ibadah puasa Ramadan bersama ibu dan tercintanya Tasha mengaku akan menghabiskan beberapa bulan di Jakarta sebelum akhirnya ia kembali ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya Iya dong, pulang dong karena ada kesempatannya untuk pulang kenapa nggak pulang, berkumpul bersama keluarga mamaku juga udah galau kan karena sekarang sendiri kakak-kakakku yang satu kerja, jadinya punya apartemen sendiri yang satu udah berkeluarga, jadi juga tinggal di rumah sendiri jadi kasihan dengan mamaku sendirian, jadi aku temenin mamaku di Jakarta aku summer break itu dari pertengahan Mei sampai September jadi aku di Indonesia dari kemarin pertengahan Mei sampai terus aku ngerjain proyek dulu di Sumba 2 minggu habis itu sekarang di Jakarta sampai nanti bulan Agustus di Jakarta sejak ayah tercintanya meninggal dunia, ibunya Tasha memang masih sering dilanda kesedihan hal itu yang membuat Tasha tidak tega meninggalkan ibunya untuk berpuasa sendirian di rumah Tasha sendiri pun merasakan ada momen-momen yang hilang tak kalah menjalani ibadah puasa pertama tanpa sosok ayah lantas, apa yang Tasha rindukan dari momen kebersamaan dengan ayahnya di bulan puasa Ramadan? ya pastinya sedih, aku mencoba untuk gak nangis ya karena udah capek nangis dari tadi, ini ditanyain mulu tentang papa ya pastinya sedih karena biasanya papa yang bangunin aku kalau lagi sahur gitu kan terus kayak kemarin aku sahur sendirian gitu, kerasa apa ya sepi gitu kan pasti ngajakin sholat berjamaah pastinya kan, terus sahur bareng buka puasa juga lebih sering pasti dia ngeusahain untuk buka puasa di rumah bareng aku kalau aku lagi syuting atau lagi gak di rumah baru dia buka puasa di luar sama temen-temennya ada acara buka puasa atau apa cuman seringnya sih kita janjian untuk buka puasa bersama gitu kan jadi itulah momen-momen yang bakalan aku kangen sub indo by broth3rmax